Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh senang sekali dapur kita kali ini akan bikin pepes tahu dan teri apa saja bumbunya bagaimana cara masaknya saksikan sampai selesai ya ini enak banget dan juga sehat saksikan sampai selesai ya Terima kasih pertama-tama siapkan tahu putih aku pakai empat buah tahu putih dan ini teri terinya terlebih dahulu direndam air panas ya lalu dibersihkan dan ini ada bawang merah dan bawang putih sudah aku iris-iris seperti ini ini ada bawang daun dan juga tomat diirisnya seperti ini ya biar lebih cantik dan ini cabai hijau nya setengah merah ya jadi warnanya seperti ini hijau tapi udah mateng seperti ini ya hijau tua dan ini kunyit bubuk ini ada garam dan kaldu jamur ada juga gula pasir dan sedikit minyak sayur ada dua buah telur telur putih seperti ini ya juga ada daun pisang daun pisangnya dua double seperti ini biar tidak bocor-bocor nah langsung saja kita panaskan minyak sayur sedikit dan kita goreng ikan teriknya yang sudah terlebih dulu dibersihkan dan ini ikan teriknya tidak asin aku tambahkan sedikit garam sambil digoreng goreng diaduk aduk seperti ini dan sudah matang sudah matang setengah matang seperti ini sudah wangi ya dan langsung saja kita tumis irisan bawang merah dan bawang putih ikan teriknya digoreng jangan terlalu keras ya nah sampai berwarna kekuning-kuningan dan harum wangi ya langsung saja masukkan tahu putihnya digoreng seperti ini biar apa biar tahunya tidak ada airnya ya kita masukkan kunyit bubuknya lalu kita juga tambahkan garam dan kaldu bubuk bisa jamur bisa ayam ya ini aku pakaiannya kaldu bubuk jamur aduk sampai merata sampai tidak berair ini diaduknya sambil ditekan-tekan ya karena posisinya itu tahu belum hancur ya dan ini kita off api kompornya setelah op kita masukkan irisan tomat dan irisan bawang daun cabai hijau masuk ini kelapa parut juga masuk ikan terik yang sudah digoreng ada dua buah telur aduk hingga merata dan ini sudah dimatikan kompor sudah agak dingin ya jangan terlalu panas karena susah untuk membungkusnya ini pembungkusan dengan tidak memakai tusuk gigi ya yang memakai tusuk gigi silahkan cek di video aku sebelumnya pepesan tempe dan pepesan tahu ya dan ini aku juga pakai dua cara tapi tidak direkam cara pembungkusannya ya karena sudah ada di video aku sebelumnya jadi ini cukup dimasukkan tahunya terus dilipat lipat ya sebagus mungkin ya ini kekurangan daunnya apa teknik pembungkusannya yang cantik ya ini kurang cantik kelihatannya ya bungkus secantik mungkin selesaikan semuanya simpan di dalam kukusan dan ini kukusannya sudah dimasukkan belum dimasukkan air ya karena mau memakai panci listrik ini siap untuk di kukus satu gelas takar air magic comb tutup kita on listriknya dan ini tidak langsung dibuka ya didiamkan dulu beberapa menit baru dibuka ini sudah harum wangi sudah tidak berkeringat boleh di kukus di kompor gas atau di listrik sama saja ya nah ini kita unboxing pepesan tahu teri telur memakai kelapa parut ya ini enak banget enak dan juga sehat minyaknya kalau yang lihat sedikit saja ya tadi waktu penggorengan nah ini dia cara pembungkusan yang kedua memakai tusuk gigi seperti ini seperti video aku sebelumnya ada pepesan tahu pepesan tempe seperti ini kalau ini pepesan tahu teri dan kelapa parut ini seperti ini ya tidak diperlihatkan cara membungkusnya ya cukup dilipat-lipat di bagian ujungnya dikasih apa namanya tusuk gigi seperti itu ya ini enak banget silahkan dicoba di rumah terima kasih yang sudah menonton dapur kita silahkan like komen subscribe dan juga share terima kasih ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih